Sejumlah juru parkir liar seketika panik saat melihat kedatangan petugas Sudin perhubungan ke kawasan Pasar Tanabang Jakarta Pusat. Dengan tergesa-gesa, mereka berusaha menyelamatkan sepeda motor milik para pengunjung yang terparkir di bahu jalan agar tidak diangkut petugas. Banyaknya sepeda motor yang terkunci stang membuat para juru parkir liar kesulitan melakukan evakuasi. Namun dengan usaha keras, belasan sepeda motor tersebut akhirnya berhasil dipindahkan ke tempat yang aman. Salah seorang wanita pengunjung yang baru saja akan parkir di trotowar juga panik dan bahkan nyaris terjatuh saat berusaha kabut. Razia kembali digelar menyusul maraknya parkir liar dengan memanfaatkan trotowar hingga bahu jalan. Petugas menghimbau kepada para pengunjung agar selalu memarkirkan kendaraan di kantung-kantung parkir yang telah disediakan pihak pengelola pusat perbelanjaan. Jadi mulai dari kawasan Pasar Tanabang, kita tertipkan tadi kendaraan yang ditinggal pemilik memang bukan tempat parkir. Jadi untuk para pemilik ataupun jukir yang liar, agar ditempatkanlah kendaraannya pada kantung parkir yang telah disediakan. Selain Pasar Tanabang, petugas juga merazia sejumlah kendaraan di kawasan Sarina hingga Pasar Senen. Belasan sepeda motor yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Draniston Sanjaya, INews Melaporkan.